Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Dimas Wardana dari The Way Outworks Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih sedikit tips lagi ke kalian Yaitu kali ini adalah tentang tips bagaimana cara membuat snapgram atau instastory bubble chat atau floating chat Yang sudah pasti bisa membuat snapgram atau instastory kalian terlihat lebih beda atau lebih keren Oke langsung aja, disini kita akan menggunakan 2 aplikasi Yaitu adalah aplikasi background eraser dan aplikasi pixart Kedua aplikasi ini bisa kalian download dengan gratis di google playstore ya Atau jika kalian menggunakan iphone, kalian bisa download di appstore Ya langsung aja, kita masuk ke step pertama Oke untuk langkah pertama, kalian bisa bikin dulu bubble chatnya Disini kalian tinggal screenshot aja dari whatsapp kalian Misalnya disini aku udah screenshot dari whatsapp Oke langsung aja kita buka dari aplikasi background eraser-nya Oke kalian bisa langsung buka aplikasi background eraser Nah kemudian kalian bisa langsung masukin fotonya Disini kita pilih menu load of photo Yang ini Kemudian kalian bisa pilih chat yang udah kalian screenshot Disini aku pakai screenshot yang ini Oke Nah setelah itu kalian bisa crop di bagian chatnya aja Seperti ini Oke kita crop di bagian bubble chatnya aja Setelah kalian crop di bagian chatnya aja seperti ini Kalian bisa langsung tap done Yang ada di pojok kanan atas Oke setelah seperti ini kita akan menghapus di bagian backgroundnya Dan kita akan menyisakan di bagian bubble chatnya aja ya Dengan cara disini kalian bisa pilih menu auto yang ada di bawah Disini kita main simple aja Kita pilih yang menu auto Lalu disini kalian bisa arahin Ada lingkarannya disini Nah disini kalian arahin ke warna backgroundnya Oke kita arahin disini Kemudian kita lepas Nah secara otomatis Aplikasi ini akan menghapus background yang ada di foto kalian ya Terus kalian bisa langsung pilih menu done yang ada di pojok kanan atas Kalau kalian udah selesai Oke Nah di menu selanjutnya disini kalian akan menemukan menu smooth Yang ada di bawah Disini kalian bisa pilih Kalau kalian pilih yang paling atas atau yang ke angka yang paling tinggi Disini kalian bisa memperhalus foto kalian ya Oke disini aku pilih yang 4 aja mungkin Atau aku biarin ke 3 Oke Dan kalau udah kalian bisa langsung tap save atau simpan Yang ada di pojok kanan atas Dan setelah itu pilih menu finish Yang ada di pojok kanan atas Nah setelah selesai di aplikasi background eraser Kali ini kita akan masuk ke aplikasi pixart Untuk mengedit bubble chatnya yang udah kita edit tadi Oke setelah masuk ke aplikasi pixart Disini kalian bisa langsung aja pergi ke tombol plus atau menu plus Yang ada di bawah Yang ini Kemudian kalian bisa import foto kalian yang mau dijadikan story Misalnya disini aku pilih foto yang gini Oke Disini aku saranin kalian menggunakan foto mode portrait ya Biar lebih pas aja kalau mau di upload ke instastory Oke setelah kalian import foto mana yang mau kalian edit Kemudian kita akan menambahkan bubble chat yang udah kita bikin tadi Dengan cara disini kalian pilih menu add foto yang ada di bawah Disini kalian bisa cari menu add foto atau menu tambahkan Yang ini Dan setelah itu kalian bisa tambahkan bubble chat yang udah kalian bikin tadi Oke kita pilih bubble chatnya Kemudian pilih add Nah setelah seperti ini kalian bisa atur sesuai keinginan kalian aja Disini kalian bisa scaling kalian bisa tempatin ke fotonya Ya terserah kalian aja mau tempatin dimana Oke mungkin disini aku tempatin disini Oke ini buat contoh aja jadi kita langsung cepet aja Oke setelah kita tempatin seperti ini Oke setelah selesai kalian bisa langsung tap centang yang ada di pojok kanan atas Kemudian pilih tombol next Yang ada di pojok kanan atas juga Oke kalau keluar iklannya kalian bisa langsung close aja Dan untuk menyimpan fotonya kalian bisa pilih menu save atau simpan yang ada di pojok kiri bawah Terus kalian bisa pilih menu save picture on your device Kemudian pilih menu gallery yang paling atas Oke selesai dan fotonya udah bisa kalian posting di story instagram kalian Oke guys sampai disini aja dulu untuk tips singkat Tentang cara membuat snapgram atau instastory yang keren Kalau kalian memang suka dengan video seperti ini kalian bisa klik like Dan kalian bisa komen di kolom komentar di bawah Oke so ya that's it for today I hope you guys new to this video Thanks for watching Aku Dimas Wardana Be creative and see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.